selamat menikmati selamat menikmati telurnya dulu ya waduh kalian semua pasti tau ya kan bagaimana bikin telur tapi telur ini beda nih ya gue bakal bikin telur paling enak sejagat raya coy oke jadi kalian langsung saja ambil pulpen dan siapkan kertas biar kalian tau ya apa saja yang bahan yang diperlukan gitu nah eggnya kan eggnya 2 dong ya kan jangan pecah oh oh ini gue malah apa ya parnoan nih jadinya coy oke siapkan telur 2 mantep cuy oke dan terus kita siapkan ow kayaknya enak nih oh deh 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 gue punya ide nih keju keju mozarella ini mana keju mozarella mana ya Gue cari dulu Nah ini dia kezu mozzarella Kezu mozzarella Bentuknya bulat kayak gini ya Loh Oke dah bodo amat Terus kita ambil Itu aja cukup dah ya mungkin Terus kita yang spicesnya lagi ya kan Untuk perasanya coy Masa gak ada rasanya gitu kan Yang pertama itu black pepper Nah black pepper Kita harus beli black pepper Terus abis itu biar terasa pedes-pedesnya gitu kan Dan garlic ya kan Garlic bubuk ya kan Atau bawang putih Bawang putih yang bubuk aja Biar gue gak cincang-cincang Disini nyincang sulit Jadi dah beli langsung Ini lagi Apa tuh Garam ya Dah itu doang Kayaknya cukup ya Kayaknya kita perlu tomat deh ya Perlu tomat buat hiasan ya Tomat mana Tomat 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 Oke nah ini Pasti dah paling ribet Kebet-bet-bet nih Buat Apa Nah Motong-motongan nanti ya Oke dan kita bakal Ambil ini dulu ya Apalagi Pen Pen Nah kita memerlukan pen coy Pen disini ya kan Oke kita pen disini No Kampretos Markotos Set Nah kita letakkan dulu disitu Oke ini Gimana ya ini cara mecahin telurnya coy Bentar ya No Oh udah 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 Nah Gitu kan Udah satu Satunya lagi coy Tolong Oke Kalau telurnya cuma satu kan terlalu sedikit Nah udah kita crack Terus kita letakin disini nih Set No Kok kayak gini ya Nggak cair ya Hei tolong Ya udah lah Bertumpang seperti itu saja Gue lupa ya Kita harus beli Minyak goreng Minyak goreng mana Minyak goreng Minyak goreng Olive oil Olive oil itu minyak goreng ya Sunflower oil Nah gitu kan Sip Nah ini Bunga matahari Cuman Ini Versi minyaknya ya Kita tuangkan Berapa ya 10 milis aja Sedikit aja ya Nggak terusah terlalu banyak minyak ya Nanti batu Terus kita Udah ya Terus eh Bawa kesini dulu Pennya Bawa pennya kesini Nah Bawa pen Terus letakin disini Nah gitu kan Oke Terus kita letakin yang namanya Garlic dulu ya Garlic Klik-klik-klik Nah 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah 3 3 gram per buahnya Nah Terus black pepper Black pepper ini jangan terlalu banyak ya Jangan terlalu banyak Kita cukup 2 aja 2 gram 2 gram Kalian hitung sendiri ya Pakai timbangan Beli timbangan ya Yang mahal Oke Terus Kita letakin lagi Ini Garam Garam sekitar 2 gram saja ya Jangan terlalu asin ya kan Gue gak suka terlalu asin Udah 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 Kita langsung saja Kita masak ya Kita masak Set Kita letakin disini Terus Langsung masak coy Oke Semoga cepat matang Sambil menunggu Sambil menunggu Kita langsung saja Potong yang namanya Tomato Tomato Toto Nah Kita Kayak gini aja nih Arahnya Set Aduh Ini gimana nih Set Sip Aduh Aduh Ini gimana nih Ngediriannya lagi nih Nah Gak bisa lagi Nah Nah ini udah perfect nih Nah kan Udah perfect tuh Apa Potongannya cuy Nah tinggal diriin Gini aja lagi nah Dah Dah Satu aja dah Nah Satu aja Satu aja Tomatnya cukup satu Oke Udah Mungkin ya Eknya udah setengah matang Nih Kita setengah matang aja ya Tadi tuh setengah matang tuh Eknya ya kan Setengah matang Sip Kalau udah setengah matang Lalu kita letakkan Di atasnya Eka aja Mozzarella Keju mozzarella Di atasnya coy Nah Kita letakkan keju mozzarella Di atasnya Lalu kita pergi ke open Nah kita letakkan Mantul Mantul Eh ini dimenang lah Takenya coy Oh gak bisa Wah bangke Oke please lah ya Ini paling gua benci dah Alat yang paling gua benci bangke lah Alat paling gua benci Please lah Please 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 Jangan bikin keributan Macem-macem Buang Udah Mozzarella-nya udah kita letakin Gitu kan Opennya yang mana ya Yang ini aja lah Oke ganti plan Ganti cara ya Gak bisa diletakin Di dalam Panggangannya ya Ternyata Berarti kita harus beli Panai dulu Nah ini panai Panai ini dulu ya Oke Nah ini Terus kita Ambil telurnya coy Berhubung telurnya panas Ini ya Orangnya ini Secupu banget ya Nah Ha Gua Ambil pake ini lagi nih Nah kan Beg Gua memang nih Nah Letakin disini Please Jangan bikin yang Enggak-enggak lah Nah Ambil satu Kita balikin lagi Sip Oke Ambil lagi Nah 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 Lepas Nah Udah Buang Kita letakin Mozzarella-nya diatasnya nih Nah Di tengah-tengah Nah Sip Nah Abis itu baru kita buka nih Nah Ini Aduh Kenceng banget Ngebukanya loh Ini kebalik nanti Oke Terus kita tutup Kita masak Selama Selama itu Sampai mencair Sampai mencair ya Abis itu kita tunggu dulu ya Sampai mencair Abis itu Wala Langsung jadi coy Keju Mozzarella Telur Dadar Bar-bar-bar Oke Kita Nentuin piringan dulu ya Piringnya Berhubung nasinya banyak Nanti ya Orang Indonesia maklum ya Harus piringnya banyak Eh Apa Nasinya banyak Jadi kita harus Piringnya gede ya Oke Itu sambil menunggu Oke Sambil menunggu Berarti kita harus Masak yang namanya nasi coy Oke Gue cariin nasi dulu Ada gak ya Nasi Oke Dan ternyata tidak ada nasi Mari kita ganti Dengan yang lebih sehat Gitu kan Kita ganti Dengan yang namanya Apertata Oke Atau Apa nih namanya Kentang ya Kentangnya 4 lah ya Biar kenyang coy Biar kenyang ya Eh ini udah masang belum Ini tau-tau ini gosong nih Nah gosong mbak Wah Gosong Tadadadana gosong Guys Gosong guys Aduh gosong kayak gini Gak apa-apa Gak apa-apa ya Rasanya tetap Gitu kan Jadi santuy saja Mozzarella-nya dikit lagi loh Padahal Mozzarella-nya dikit lagi Mateng tuh Kok gak cair ya Mozzarella-nya ya Kok salah ya Apa yang salah ini ya Oke Dan Itu tadi gosong Gak tau ya Kita ganti dulu Tadi gue udah Masak lagi nih ya Mozzarella-nya Semoga ini yang cair ya Semoga itu menjadi cair ya Oke Kalau itu cair Kita masak telurnya ulang ya Oke Dan kita Sambil menunggu itu Kita masukkan Apa Teta Kita masukkan air dulu coy Masukkan air sekitar Satu liter Eh Lebih deh Naisu Susu Susu Dua liter ya ternyata Oke Habis itu Kita Letakkan disini Dan langsung Dah Oke Kita tunggu sampai matang dulu Oke Mari kita lihat Disini masih belum Kita buka dulu dong Masih belum ya Masih belum ya Masih belum Oke Masih kita open saja Wadaw Ternyata Mozzarella-nya Gosong lagi Dan ini kok Gak bisa diambil coy Ini kayaknya masih panas ini ya Kok gak bisa diambil ya Astaga Jangan sampai gosong Masih tengah Sabar Dan ini pun Masih Belum ya Sabar saja Potato-nya Cuman ini kayaknya Udah nih ya Oke udah Kita matikan saja Alright Dan ini dia Tinggal kita hidangkan nih Oke Telurnya udah Matang Disini Langsung saja Kita ambil telurnya coy Telur ya kan Telurnya kita ambil Nah ini Terus Letakkan Set Nah Loh kok setengah matang Kayak gitu ya Oke Dan ini lagi Telurnya nih Mantul 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 ya Hampir Ah Nah ini dia nih Telur Mata sapi Nah Nah Oke udah gue ambil Piring Semula ya Lagi dah Tuh telurnya udah gue Masukin Dan ini dia Potato-nya Bah Potato-nya masih panas-panas Ya kan Langsung Ah licin Terus kita hidangkan lagi ya Potato-nya juga Bersamaan Dengan yang namanya Namanya dengan Telur Ya kan Telur Nah kita letakkan ya Oke Tapi Tata secara rapi ya Kalau gak rapi kayak gini ya Malum lah Sulit banget Oke Tiga aja cukup Empat dong Empat dah ya Empat Gak cukup nih Tiga gak cukup Masih lapar Masih lapar Set Nah Anda Letakin disini Nah Sip Udah ya Seperti itu Terus kita Garnisnya lagi Garnisnya Woi Hiasannya coy Hiasannya lagi Apa ya Oke Dan gue udah beli Basil ya Basil ya Atau apalah namanya Nah Kan kembang kayak gitu Dan Apa tadi Ini Tomat ya Tomat yang kita potong tadi coy Langsung letakin disini Biar Lebih berwarna Dan perut kalian sehat ya Makan sayur Kalau gak makan sayur Mati kalian Oke Jadi langsung saja Kita Letakin dulu luar Satu lagi Bahan yang terakhir adalah Lime Yang namanya lime Ini Jerok ya Jerok nipis coy Jerok nipis Kita Loh kok muter Eh Eh Ini gak mau dipotong Atau apa nih Eh Loh Eh Wah magic nih Eh 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 tolong Tolong Eh ini lemonnya gerak sendiri Eh Aduh tolong Aduh Kita Oh ini mungkin Cara ngepasinya ya Nuh Stop dia bang Oke lah Potong kayak gini Potong kayak gini Dah 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 Cukup Oke Nah kayak gini Ambil Ya kan Siapa tau dia mau jeruk nipisnya nanti ya Oke Kita letakin Sip Nah Oke Atas Shit That's it Oke udah jadi nih boy Oke Di letakin dimana ya Biar lebih Magnus ya Tampilannya di sebelah sini Ayo lah Nah Oke Oke ya Teman-teman semuanya Ini nih ya Sudah jadi ya Ini namanya adalah Egg With Kentang With Tomat With Daun Kalian bisa coba di rumah ini ya Tadi mozarellanya gak masak ya Gue gak tau cara masaknya Tadi ya Gak mau Cair ya Mozarellanya Jadi seperti inilah ya Ini gue letakin Beberapa Hiasan lainnya tuh Ada pisau Ada beberapa lainnya Biar Instagramable Oke Jadi sekian dulu video pada hari ini Kalian Kalau mau request Nanti video selanjutnya Gue mau masak apalagi Pizza bisa Ya kan Bisa masak kentang goreng Atau lainnya Silahkan komen di bawah ya kan Nanti kita masak Sama-sama coy Oke langsung saja Sekian dulu video pada hari ini Gue akhiri sampai sini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di like Dan share ke temen-temen kalian semua Biar nonton juga coy Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Kiman You what You what You what You what You what